Para peserta ini sibuk dengan telepon pintarnya. Mereka adalah para guru dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas di Jakarta. Para guru manfaatkan perangkat teknologi membuat video kreatif. Hasilnya, diunggah ke internet agar murid-muridnya bisa mengakses sumber belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan baik bagaimana belajar mereka. Mereka mendapat materi ini dalam Indonesia Digital Learning 2016 di Jakarta 3 dan 4 Mei 2016. Selain video kreatif, materi yang diberikan para pakar teknologi ini adalah cloud atau komputasi awan. Dengan sistem ini, guru bisa mengolah dan menyimpan data dengan fasilitas internet. Komputasi awan atau kita kenal dengan cloud computing itu adalah salah satunya di antara banyak fiturnya adalah penyimpanan di awan. Kita bisa menyimpan data di situ baik berupa film, video, kemudian sumber belajar juga bisa simpan di situ. Kemudian juga bisa kita sharing. Indonesia Digital Learning, program dari PT Telkom Indonesia untuk membantu mengembangkan potensi guru tanah air, khususnya di bidang teknologi informasi. Program ini sekaligus membantu upaya pemerintah untuk mendorong para guru melek teknologi. Kita ingin guru-guru kita itu melek digital, agar mereka bisa merangsang anak-anaknya untuk belajar era digital juga. Karena anak-anak kita hidupnya abad 21, gurunya itu masih abad 20, nah kelas kita masih abad 19. Jika guru-guru itu terlatih dan kompeten untuk memanfaatkan teknologi, apalagi teknologi digital, dalam proses pembelajaran, maka dia akan bisa membuat anak-anak menjadi pembelajaran. IDL 2016 digelar di delapan kota di Indonesia. Nantinya terpilih delapan pemenang dalam program My Teacher, My Hero. Pemenang juga berkesempatan studi banding ke Australia. Selain Indonesia Digital Learning, PT Telkom Indonesia juga meluncurkan pustaka digital atau PADI. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mengakses buku melalui sarana digital.